Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Sasa, selaku reporter, mengucapkan selamat kepada peserta didik baru yang telah diterima sebagai siswa-siswi SMA Nikmi 3 Pekalongan. Untuk lebih mengenal sekolah dengan baik, perlu diadakannya MPLS. MPLS dijadikan sebagai ajar untuk melatih ketahanan mental, kedisipriman, dan mempereratali persaudaraan. Di masa pandemi COVID-19, kita tidak dapat melaksanakan MPLS secara langsung. Oleh karena itu, kita tetap dapat melaksanakan MPLS secara dari. Untuk mengenal SMA Nikmi 3 Pekalongan lebih dalam, kami akan menjelaskan tentang sejarah, kisi, dan misi MARS, organisasi, dan ekspor di SMA Nikmi 3 Pekalongan, serta tiga sekalian sebagai peserta MPLS. Selanjutnya, Kak Citra akan menjelaskan tentang sejarah SMA Nikmi 3 Pekalongan. Yuk kita simak! Halo, saya Citra. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat SMA Negeri 3 Pekalongan. SMA Negeri 3 Pekalongan adalah sebuah sekolah menengah atas di kota Pekalongan yang beralaman di Jalan Progo, Dukuh, Pekalongan Utara, kota Pekalongan, Jawa Tengah. Berdiri pada tanggal 5 Juni 1989 dengan nama SMA Negeri Pekalongan sebagai alifungsi dari SPG Negeri Pekalongan pada saat itu. Mulai tahun pelajaran 1989-1990, SMA Negeri Pekalongan ini diizinkan menerima siswa baru yang pada saat itu hanya ada 4 ruang kelas. Pada tahun 1991, nama sekolah diubah menjadi SMA Negeri 3 Pekalongan. Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 035 dari semiring O dari semiring 1997, nama SMA Negeri 3 Pekalongan diubah kembali menjadi SMU Negeri 3 Pekalongan. Dalam perkembangan selanjutnya, nama SMU diubah menjadi SMA hingga sekarang. Kepala Sekolah Pertama, SMA Negeri 3 Pekalongan ini dijebak oleh Bapak Widakdo, BA dibantu oleh 32 orang guru yang masih berstatus sebagai guru SPG. Tahun pelajaran 2011-2012, SMA Negeri 3 Pekalongan ini berumur 23 tahun. Dalam berjalannya waktu, SMA Negeri 3 Pekalongan semakin berkembang dan berprestasi dalam bidang akademis maupun non-akademis. Salah satu di antaranya yaitu SMA Negeri 3 Pekalongan mendidiki peringkat 7 tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam perolehan nilai ujian nasional pada tahun 2010-2011. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi SMA Negeri 3 Pekalongan. Visi SMA Negeri 3 Pekalongan adalah mewujudkan SMA Negeri 3 Pekalongan sebagai sekolah efektif pencetak insan yang bertakwa, pribadi luhur, kompeten dalam IPTEC, siap studi lanjut, dan mampu merespon perkembangan global berbasis budaya bangsa. Misi SMA Negeri 3 Pekalongan adalah 1. Membentuk peserta didik yang memiliki ketakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mewujudkan kegiatan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 3. Mengembangkan sikap dan kepribadian yang santun, beretika, dan berestetika tinggi. 4. Menyiapkan peserta didik yang terampil dan mandiri untuk melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi. Kami akan menyanyikan Mars SMA Negeri 3 Pekalongan. SMA 3 tercinta Kebanggaan kita semua Tempat menopak masa depan Mengasah repestasi terciptakan SMA 3 berjaya Harapan bagi kita semua Membuka cakrawala Pengetahuan Pengalaman wujudkan para debat Tegakkan niat Mengerti Siap cunjung Marta dan bangsa Bangkitkan semangat Bumi pertiwi Para putra bangsa Untuk Indonesia Tercinta Visi luhur Semoga jaya SMA Negeri 3 Pekalongan Rental hati tinggi prestasi Kami akan menjelaskan tentang organisasi dan ekskul yang ada di semaga Organisasi merupakan suatu wadah bagi siswa yang memiliki tujuan yang sama ataupun kelompok yang memiliki tujuan yang sama Dalam berorganisasi kita dapat mengembangkan karakter kreatif inisiatif kooperatif dan disiplin Jadi pengalaman organisasi sangat bermanfaat untuk mengembangkan karakter kita ataupun karakter kita bersama dan orang lain Orang yang mengurus organisasi disebut organisator Nah di semaga terdapat organisasi lembaga dan suborganisasi Satu-satunya organisasi di semaga adalah OSIS atau organisasi siswa intrasekolah yang merupakan wadah bagi siswa untuk menjalankan berbagai acara di sekolah lembaga lembaga satu-satunya di semaga yaitu MPK atau Musyawarah Perwakilan Kelas yang bertugas mengawasi jalannya organisasi lain ataupun suborganisasi di semaga juga terdapat suborganisasi yang pertama ada PMR yang bergerak di bidang kesehatan yang kedua pas 3 atau pasukan istimewa semaga yang bergerak di PBB dan TUB ada rohani islam atau rohis yang bergerak di bidang keagamaan atau perhanian yang ketiga yang keempat ada sewan ambalan yang bergerak di pramuka selanjutnya adalah ekstrakulitulat di SMA Negeri Tiga Pekalongan memiliki 11 ekstrakulitulat yaitu silat basket koli futsal karawitan tari rebanah dan 4 ekskol identitas yang pertama yaitu gas gas atau Vanessa Art Solidarity merupakan ekskol seni rupa dan menghasilkan beberapa karya seperti lukisan dan kerajinan oktober 2019 lalu gas memenangkan juara 1 sebagai kostum terbaik yang kedua adalah English Club English Club merupakan club bahasa Inggris tetapi English Club tidak hanya untuk anak-anak yang bisa berbahasa Inggris tetapi untuk anak-anak yang ingin bisa bahasa Inggris tentu bisa join di EC ada dua kelas yaitu regular yang mempelajari tentang grammar dan debate selain materi EC juga diselingi game di dalam setiap kegiatannya selanjutnya adalah GGS atau generasi Garuda semaga GGS bertujuan untuk meningkatkan nasionalisme dan cinta tanah air di GGS sendiri tidak hanya melalui tentang materi tetapi juga ada sharing dan kumpul-kumpul lalu yang terakhir adalah SC atau semaga kreator kata anak SMA 3 sih SC itu X School perfilman padahal di SC itu multi talent bikin puisi bisa monolog bisa drama juga bisa nah seperti yang sudah saya katakan X School itu bermanfaat dan juga bisa mendapatkan peluang untuk mengikuti kompetisi sekian penjelasan dari saya ayo ikut X School selama masa pengenalan lingkungan sekolah peserta MBLS 2020 harus membuat tugas-tugas yang telah ditentukan yaitu membuat Wipon dan Nantek Wipon merupakan foto non-formal yang disertai bingkai MBLS 2020 yang bertujuan untuk mendukung acara MBLS 2020 yang nantinya akan diunggah melalui akun Instagram peserta MBLS 2020 nah tugas yang kedua itu membuat Nantek Nantek bertujuan untuk tanda pengenal peserta MBLS 2020 yang berisikan identitas yaitu nama lengkap cita-cita dan universitas yang diimpikan nah hurufnya itu tebal dan kapital untuk bentuknya itu seperti ini untuk cara pengumpulan tugas-tugas dan batas waktu pengumpulan itu dapat dilihat di link yang ada di deskripsi itulah video pertama PRA MBLS dari kami jangan lupa like, comment, share, subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng untuk mendapatkan informasi dari video selanjutnya dadah 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 dan sampai jumpa di video selanjutnya